Ini mengajarkan kepada kita setidaknya bagaimana kita sebagai manusia bisa menjalani hidup ini sesuai dengan standar yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana kita hidup sebagai manusia bisa menampak jelasan akan segala apa yang telah diperolehkan kita emas dari syafil kodir al-gilah Tentang kesabaran, bagaimana ibu-ibu sabar dalam menghadapi hidup, bagaimana ibu-ibu sabar dalam menghadapi laki yang rada-rada kerenceng bagaimana ibu-ibu sabar dalam menghadapi laki yang rada-rada meladuk, itu gitu Bapak-bapak juga sama, belum banyak sabarnya Bagaimana kita menghadapi istri yang ada jerewek, pulang kakak-kakak mau duduk lanjut aja tidak malam Sambar kita, makanya kalau kita pengen diakui, jadi muridnya sehat dulu kodir al-gilah, tidak apa-apa Pak guru sabar, gak cukup begini, yang kayak begitu setuju Makanya saya bilang, kalau cari gini yang gemeluk enak Kalau ini benar enak kita, kenapa enaknya, bagaimana mau tahu lulusanak Gak pernah tuh gaya-gaya hape kita, itu dia menghadapi dia dengan hape Ngaji aja kakak-kakak, dia memang kakak-kakak boleh hape Coba kalau dia bintang, bintang hape mulut Makanya dari gini yang gemeluk enak, kakak-kakak nanya itu kita Mau ngaji kemana bang, ngaji buak, 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 Yusuf Penjarakan-nganya kakakak apa-nganya, disana muridnya kita ngeladuk kemana, penjarakan aja Coba gini, ngaji aja, itu kan kita pengen Iya, ibu bintang sama, ya ibu ya, cari lagi juga yang gemeluk lagi Makanya kalau sama-sama gemeluk, karena hidupnya enak Banyak nanya sama guru kita, kalau keras kepala Itu lah makanya istimewanya orang gemeluk, gemeluk gemeluk Gitu, gemeluk Kita ibu ngomong sabukkan doa, kakak-kakak bau laksan kita ibu, pusing gemeluk-gemeluk aja Yang mula-mulain apa? Orang lagi yang kalau dikit-dikit mula-mulain, dia mengosok aja Makanya yang sebaik mula-mulain Itu satu aja Yang ingin saya sampaikan dari pesen kiai kita, Yusuf Ismail, bahwa nadi pernah ngomong halus untuk maksud Yang ditaksirkan oleh syakil kodil anjirani al-baqtani bahwa nizgi yang menghubungan kemana kita Itu sebenarnya menjadi kita Sebenarnya menjadi kita sebagai manusia ikutin kita kemana-mana Tapi kita hanya kadang-kadang jauh dari Allah dan sulit untuk mengambilnya Karena pikiran kita ingin selalu banyak yang perlu siapkan ini sedikit Tapi kita pengen banyak dan kita sanggup kita butuh mengambilnya Oleh karena kita kadang-kadang bingung dengan apa yang telah terjadi dalam diri kita Karena kita lari dari acara berosot dan acara di syakil kodil anjirani al-baqtani Jadi udah gitu aja 15 menit Kau lewat bahaya 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 Alhamdulillah 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 Alhamdulillah